Intro Anda masih menyaksikan beletin Indonesia Siang bersama saya Agung Hardiansya Pemirsa Kementerian Perhubungan memang mencatat adanya realisasi jumlah penumpang pada transportasi angkutan umum pada arus mudik lebaran yang mengalami kenaikan 4% jika dibanding tahun lalu Namun mudik lebaran tahun ini tetap menyisakan cerita kemacetan panjang di beberapa titik hingga menimbulkan korban jiwa Menteri Perhubungan pun meminta maaf dan menyesalkan tragedi tersebut Kementerian Perhubungan menjadari masih banyak kekurangan dalam pelayanan pelaksanaan arus mudik lebaran tahun ini Terutama pada mode transportasi yang berbasis jalan raya Khususnya kemacetan yang terjadi di ruas pintu tol keluar brebes atau yang dikenal dengan nama Brexit Menteri Perhubungan Ignatius Jonan pun meminta maaf dan menyesalkan jatuhnya korban jiwa pada arus mudik lebaran tahun ini Kejadian tersebut akan menjadi bahan introspeksi dan bahan evaluasi Kementerian Perhubungan Serta pihak lain demi pelaksanaan angkutan lebaran berikutnya yang lebih baik Atas nama semua stakeholder kami menyampaikan rasa penyesalan atas jatuhnya korban meninggal dunia Serta korban kecelakaan serta permintaan maaf yang sebesar-sebesarnya Semoga angkutan lebaran tahun-tahun mendatang akan terselenggara dengan lebih baik Muri kelebaran tahun ini memang menuliskan indeks yang relatif baik dibandingkan tahun sebelumnya Meski demikian, kemacetan tetap menjadi catatan panjang sebagai evaluasi dunia transportasi tahun ini Beberapa lembaga sempat saling tuding atas melayangnya belasan nyawa dalam kemacetan Brexit Hingga akhirnya satu persatu angkat bicara Berikian Wardi, MNC Media, Jakarta